Halo semua, balik lagi ke channel Bang Argy Kali ini Bang Argy lagi pengen nonton update terbaru Yang baru aja dirilis sama ROK ya Dan ini langsung dari channel ROK resmi ada verifikasinya ya Oke langsung aja kita nonton Karena juga tadi udah rilis jam 6 jam yang lalu ya Kita langsung nonton aja ya Oke ya Selamat datang, Johnny Hari ini kami mengecewakan apa yang baru untuk update Halo Z Dalam video ini kami akan mengecewakan beberapa konten baru Sistem baru dan kvq storyline yang baru Jadi mari kita mulai Untuk event seasonal, pastikan kalian Halloween Beast biasa sih, ini update biasa doang ya Ini skin Halloween themed, Candyland dengan 5% increase di Archive Defense Dan Thanksgiving juga berada di sekitar Jadi pastikan di dalam lokale dari event Thanksgiving ini juga Nah ini update yang ini nih Update formation ini nih Assign formation ke komender Ke reorganisinya Eh tuh reorganis trups into advance Walala ribet banget bahasanya Assign specific formation ke komender Ayo Available Available Armaments Bentar Ini berarti ini gratis apa Apa harus kumpulin ini dulu ya Kayaknya harus kumpulin ini dulu baru Baru itunya rilis ya Cuman Kayaknya ininya gratis Nah ininya buat buat Setelah dapetin buff nya Tata 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 belok berarti cuma buat buat lu dapetin formation-formation ini ya formation-formation dari lilit yang terbaru ini harus dapetin dulu ini armaments-armaments-nya ya armaments-armaments-nya ya kan baru lu bisa gunain satu formation ini Oke kita dengerin dulu Oke ini kuasnya sehari sehari isinya 20 doang ya sehari cuma 20 ya nggak bisa nambah lagi ya kemungkinan kalau sehari 20 ini bisa didapetin sama free to play sama lost vendor asal rajin login tapi kalau untuk petuin palingan nanti enggak tahu ya kalau ada gua gue ada bandasnya aja ya ini kueskuesnya nih dispatch commendation complete dispatch atau unlock durasinya Ya Allah ini berarti komandernya harus at least commander at least empat commander level 10 plus epic or air at least one leadership berarti Oh berarti ini buat yang apa komander-komander nganggur bisa bisa dijadiin kues ya 45 jam nunggunya bentar gua nggak ngerti disini titik ini gua ngerti ya dia kan berarti ini ini belum kepasang semua kan ini belum kepasang semua kalau kepasang semua nanti ini dapat tambahan apa cuman to ini doang ya karena disini kita lihat dia langsung nunjukin apa nunjukin atk rencet by the way di pas lagi gue live streaming gue juga bahas ya karena yang kemarin di-share sama si ayat ya ini kan thank you banget ya buat moderator gua ya jadi ada ada update dimana update nya itu lu bisa nyerang jarak jauh kombat jarak jauh ya ini update formasi lima ini ini formasi lima ini nah permasalahannya adalah formasi lima ini bisa dipakai saat apa namanya harus ngumpulin ini semua nih item item the demit-demit ini ya walaupun ini ini epic ini ini apa ya kit dibawanya epic lah ini dibawa epic dan ini nggak tahu apa nih buku ya apakah formasi lima ini bisa digunakan ketika apa namanya tanpa harus ada syarat atau harus ada syarat ngumpulin ini dulu kalau misalkan ada syarat ngumpulin ini dulu sama aja bohong dong nah kecuali syarat ini nambahin buff doang jadi kayak oke gua pakai formasi lima ini nambahin buff masing-masing misalkan satu atk satu defense segala macem ya kan bayangin dan nanti tanahnya free ranahnya spender ya kan er nanya yang aktif sih lebih tepatnya ranahnya yang aktif buat buat apa pakein ke apa sih namanya pakein ke formasi lima ini ya nah permasalahannya ini CG sadar gak sih kalian CGnya ini nggak bisa kemana-mana Cok ini gue udah ya ya gue udah sih ya CG ini nggak bisa kemana-mana Cok ya udah dia diam aja gitu loh waduh berarti ini eranya kayak kayak perang beneran ya jadi yang CG diam yang yang panas juga diam ini jadi jadi bisa dibilang kayak pisau bermata dua ini free-to-play nya enak ngehit tapi kalau ada kavalari dateng di uber-uber mati nah ini nih yang gue bilang ya armament sini yang armament tadi ini ya ini apakah cuman buat nambahin buff doang atau formasi ini udah gratis kalau formasi gratis sebenarnya free-to-play mengandung informasi ini asar aja online aja udah cukup sih ya nanti jadi eranya banyak yang asar gua yakin beralihnya banyak yang arti dan pasti banyak ke yang formasi ini nih yang mana sih formasi lima tadi informasi yang banyak yang makin nih Asher range a text per second gg cuk nah ini karena main buff nih nah ini ini bukan unique armament ini ini duit armament ya ini duit armament 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 ini free-to-play sama lesfender armament dah yang mengungguh ya asa rajin pasti dapetin ini buat free-to-play nanti mungkin lebih fokusnya ke sini nah ini bedanya ini mainnya mainnya pancuk emblem 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 jok berarti ini beda dong bentar emblem lohe 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 berarti ini beda dong ya antara si emblem dengan si armament ini ya aduh PR lagi PR lagi ketika gua ngeliat legend ya gue tuh kayak ngeliat eh apa namanya sesuatu yang berbau duit ya tapi ini epiknya mudah untuk didapetin asa rajin online aja ya karena kuasa ya udah lu tinggal naikin 10 level lekan ada sulejen level level mungkin nanti legendary potensi yang lebih gede nah lu naikin aja legendary mp10 tapi ledasi parus ada satu tadi aduh keadaan resepler Oh kalau recycle lu dapet gumsnya ya Allah gua baru sadar woi gemsi anjir sembilan anjir eh namanya dia yang punya game sih ya game saya baru sadar gue coba ini kayaknya nanti enggak tahu ya buat open chest atau gimana bisa jadi nanti tidak bisa didapetin juga dari cas ini mungkin which can be used in turn to purchase armament oh iya berarti ada ada chestnya berarti nanti ada chestnya nih governors have the option of re-inscribing new inscriptions onto armaments to change your inscription buffs governors in the season of conquest now have the opportunity to experience a new kvk storyline called king of denau coming to the game this november governors can experience a new matchmaking system seasonal strategies and other new twists in king of denau we've also added three team up during the matchmaking phase basically kingdoms can now be assigned to a specific kingdom class allowing it the formation of a unique team nah ini gua nggak ngerti nih nih gua ngerti ya mungkin kalau ada yang paham karena gue sebenernya udah udah nonton juga nih video tapi gua nggak ngerti di bagian ini mungkin ada yang paham bisa jelasin gue ya with the Kong hanya and free team up features during the story matchmaking phase will introducing the new kingdom classes and free team up features berarti lu bisa team up sama kingdom temen lu dong apa gimana ini ini nggak tahu nih ini bakal dipakai eh apa dari kingnya atau dari individu individualnya ya gue jujur nih Mas agak paham karena gua kurang bahasa Inggris juga ya dan free team up berarti satu kingdom ini ini free team up ini sebelum atau sesudah kvk ya Hai beritim oleh kayaknya pas lagi kvk jadi kayak tim up lo mau di bagian apa karena kan nanti metanya begini ya bentar gue kasih lihat dulu ya metanya kan begini nantikan ini by the way ini kayaknya di di kvk berapa ini ya kvk bukan kvk-1 sih kayaknya kvk-3 ya kvk-3 seharusnya Oke kita letulnya untuk tim sisanya strategis is a new feature for the king of the night governors can now choose harusnya harusnya ini ini individual ya ini harusnya individual nih bentar nyokah VK nya mana cok yang ini mah kasekannya nggak dikasih tahu apa nah ini malah begini doang coadu gua nggak penting co ini paling enak Oke gue pembahas dulu ya yang pertama ini adalah meta baru kalau ini seandainya gratis terus ini buat ngasih buff tambahan nanti akan ada meta baru dimana Archer itu mungkin bakal digandungin sama banyak orang ya termasuk gua kalau seandainya gua jadi buat akun baru ya karena ini ada 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 formasi lima yang ngebuat lu tuh bisa nyerang jarak jauh manusia karena buat nyerang jauh jarak jauh nah ini nih formasi lima ini yang bisa jadi era baru ya meta baru di eroka ketika perang ataupun ketika lagi nyerang-nyerang kit mungkin gigit bisa jadi cok gigit bisa jadi co jadi ntar enggak perlu khawatir lu kena trus tapi ya enggak perlu trus khawatir kena kill atau kena gebuk ya karena tapi yang enaknya gini enggak enak lu diem enggak enak lu diem nih segini diem kalau ac mungkin kayak aja jaman dulu ke begini nih diem dulu ngokang ter tembak ya kan ini kayak gini nih perhatikan ya sekali gitu nih loh DMX juga kenceng lagi cok nah itu itu yang pertama apa jadi meta baru yang kedua ini buff ya kita nggak usah nggak usah terlalu pusingin lainnya biasanya buff ini ada-ada chassis chestnya juga tadi ya ini bisa didapetin dari chest juga ya dan sorry lagi azan terus juga eh ini asal rajin asal rajin online kayaknya lu bisa inget sekali lagi nih bentar mana sih tadi tuh caranya nih Hai mana caranya white bentar mana sih tadi bukan Halloween nah disini us-nya nih questnya kalian catat nih ya ini harus ada level 10 dan disini nunjukin commander commander legendary ya berarti kayaknya kemungkinan semakin tinggi level semakin tinggi ya juga lo dapet chance ini potensial rewardnya dan harus ada satu leadership commander ini kan Julius Caesar yang jadi leadership commander ya ini juga si skip ya juga leadership commander kalau nggak salah gue inget ya jadi ya nanti nggak tahu nih nanti komendernya bakal bener-bener dia pergi lima jam habis itu baru balik lagi atau bisa pakai commander commander yang abal-abal gitu yang yang nggak pernah dipakai ya kayak akunnya bangarikan banyak tuh komender-komender yang nggak kepakai bisa dipakai gini anjir enak banget Julius Caesar jadi jadi tukang kues anjir ya udah sih itu aja disini juga nggak dikasih tahu update kvk ya maksudnya map kvk nya terus disini gue juga ada yang kurang paham nih ya prim free team up yang pasti ini bakal jadi apa ya bakal jadi apa ya kayak talentri ya tapi nggak tahu ini kalau dilihat dari 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 omongan dilihat didengar dari omongannya tadi ini sepertinya update persa individual ya individual dari masing-masing orang dari masing-masing player ya atau bisa jadi ini King yang milih nanti bisa jadi King yang milih ini strategi poinnya dan kalau udah ada kayak gini kalian baca baik-baik juga nih kalian mau jadi apa jadi pacular atau ini pacular ada jalurnya sendiri terus ini gua nggak tahu leadership ini mungkin buat rally atau apa namanya buat rally atau defensive dan ini buat battlefieldnya ya battlefieldnya mungkin di warframe ini karena ada ada yang tipe battlefield ada yang tipe tipe leadership ada yang tipe macul nah tipe macul pasti Anda bahagia ya karena ini bahannya ada supporting ini nih apa sih nih nih kayak buat tambang apa gimana sih Oke gitu aja update eroka kali ini ya dan kalau emang ada yang mau ngeliat langsung ini langsung ada di channel ya eroka Rise of Kingdom ya nih yang centang biru ya nanti Bang Argi juga taruh di deskripsi ya dan apa namanya sayang banget ya map barunya itu enggak enggak dikasih lihat sama sekali map baru dari kvk nanti karena disini kan ada map barunya ya map baru ininya enggak dikasih lihat sama sekali ya ini kayaknya ini enggak tahu nih kvk3 plus atau kvk1 tapi kvk1 udah ada mapnya sendiri sih eh kayaknya ini kvk3 ya di map ini ya sungai Nil ya aduh Arab-arab gitu ya perayaan Halloween tapi sungai Nil sungai yang ada di timur Oke gitu aja thank you for watching jangan lupa subscribe like dan share kalau emang kalian suka dengan informasi yang Bang Argi share terus juga kalau misalkan ada yang mau nambahin tentang update terbaru ini atau misalkan Bang Argi salah tentang update terbaru ini bisa langsung aja tulis di kolom komentar jangan lagu tapi jangan toksik ya walaupun gue juga kadang-kadang toksik di live streaming gua berusaha berusaha untuk supaya enggak toksik oke dan jangan lupa juga kadang-kadang Bang Argi live streaming tiap malam jam 7 malam ya tapi untuk harinya sendiri Bang Argi belum bisa nentuin by the sama satu lagi gue pingin ingetin ya karena Kak Kingdom 1945 ini lagi kvk nanti tanggal 26 Oktober jam 15.00 waktu in waktu game atau lebih tepatnya waktu Indonesia Barat jam 10 malam itu pas empatnya bakal dibuka dan Bang Argi bakal live streaming dan Insya Allah gua harus siapin segala macemnya sih untuk untuk kvk itu ya aduh walaupun gua mungkin nanti cuma jadi tim tim bantu rally rally ya bantui sisi rally tapi bakal keras banget ini kvk 45 lawan 1188 ya Oke gitu aja gua juga sekali mohon doanya agar 19 Fatima bisa menangkan kvk ini ya dan terutama untuk memenangkan di peperangan pertama ini di pas empat karena kita langsung ketemu sama Kingdom Korea yang notabene aja dia lebih lebih banyak yang spend duit ya Oke gitu aja bye-bye